Halo, selamat datang di channel Pufferizer Airsoft. Sebelum ini, Black Mamba, syarikat airsoft baru yang berdasarkan dengan Cobra, mengeluarkan produk pertama. Satu dari mereka adalah P377, yang adalah unit airsoft airsoft yang tinggi. Mari kita langsung ke dalamnya, dan kita mulai dengan mencari gun. Selain P355 yang terlalu dekorasi, P377 kelihatan sederhana di komparisi, dengan dekorasi yang paling menakjubkan adalah garam batu. Pembelajaran itu adalah dungu dan tidak beroperasi. Pembelajaran itu dapat menakjubkan 14 BB di maksimum, tetapi berdasarkan eksperimentasi saya, saya menurut saya hanya menakjubkan pembelajaran dengan 13 BB, karena lebih dari itu akan menakjubkan pembelajaran pertama untuk menakjubkan 2 BB sama sekali. Pembelajaran yang terlalu dekorasi. Ini adalah pembelajaran yang terlalu dekorasi. 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 Pembelajaran ini menakjubkan pada 124 fps, menggunakan 0,2 gram BB. Saya juga menambahkan beberapa nilai statistik di deskripsi. Berdasarkan test akurasi saya dengan metode yang sama seperti di video sebelumnya, penyakit airsoft gun ini adalah 26.4 mm radians. Penyakitnya terlebih dahulu ke kanan, yang terlihat dengan melihat baril dari depan. Berdasarkan test akurasi yang melakukan melakukan penyakit ke arah, munculnya ini mencapai sekitar 15-16 meter. Saya rasa airsoft gun ini hanya memiliki kecil, jika tidak ada. Dan distance mencapai begitu jauh, karena trajakannya BB dikurang. Dan penyakit membuat penggunaan mencari dengan baril dikurang ke atas. Untuk membuka dan mengakses airsoft gun internals, menggantung bagian ini dan memperlukan slide. Anda akan melihat banyak BB yang keluar disebabkan kesalahan airsoft gun ini. Biasanya terlihat misal. Saya akan menjelaskan lebih banyak di bagian seterusnya. Anda akan melihat bahagian besok. Menggantung panas mengurangkan baril. Dan menggantung langkah plastik dengan mengepaskan dan mengepaskan. Melakukan semuanya di balas untuk mengakses airsoft gun. Setelah slide ditambah, saya menemukan bahwa slide ini tidak akan kembali ke posisi awal dengan mudah. Jika guna ditambah pada keadaan itu, ia menyebabkan masalah terlalu buruk. Untuk memperbaiki kembali slide ke posisi awal, saya hanya menyerang ke belakang slide ini. Jika terlalu banyak bayi yang sudah terang di dalam, namun ini mungkin tidak akan berfungsi. Jadi, Anda harus mendapatkan skru diver dan buka gunnya. Dalam pendapatan saya, guna airsoft gun ini menarik dan kelihatan menarik. Tetapi, seperti yang diharapkan untuk airsoft unit di harga ini, ia memiliki banyak pengalaman di banyak tempat. Jadi, ia membutuhkan banyak penyakit dan upgrade untuk bergantung dalam airsoft scrimers. Itu saja untuk video ini. Jika Anda menemukan review yang membantu, tolong like video ini. Dan jika Anda ingin lebih banyak video dari kami, tolong subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.